Al-Fatihah Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadun abduhu wa rasul amma ba' Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Bagaimana kabarnya di kesempatan hari yang berbahagia ini Bagaimana kabarnya dengan iman-iman kita Yang semoga kiranya anda sekalian Baik itu pendengar sahabat Arisalah Atau juga sahabat keluarga muslim Yang semoga kiranya anda semuanya Dalam keadaan sehat Sehat dalam artian baik itu fisik Sehat tubuh Lebih-lebih lagi sehat iman kita Amat sangat banyak orang Yang dapat mendeteksi Ketika dia rasa tubuhnya sakit Ketika dia rasa kepalanya pusing misalnya Atau dia rasa badannya panas dingin Meriang Atau ada sesuatu yang salah Di organ-organ dalamnya Maka dia bisa langsung mempunis Kalau dia lagi sedang dalam keadaan sakit Kalau dia dalam keadaan tidak sehat Sehingga berimbaslah kepada aktivitasnya Dan tentu Dia akan bersegera Untuk mengobati sakitnya Dia akan pergi Ke dokter Atau bahkan ya Bagi yang punya uang Dia akan pergi mengobati Ke spesialis Yang dia Tak segan-segan mengeluarkan ongkos Mengeluarkan biaya Yang tidak sedikit jumlahnya Artinya apa Mereka akan berusaha Mengobati sakitnya Namun bagaimana Dengan ketika Iman yang sakit Hati yang sakit Jiwa kita yang Terinfeksi Atau juga jiwa kita yang Terkena subhat Yang membuat kita Mulai ragu Mana yang benar Dan mana yang salah Mana yang hak Dan mana yang batil Mana yang sunnah Dan mana yang bidah Bingung Maka kalau anda Dalam posisi keadaan bingung Tak lagi Yakin Dengan apa yang anda dengar Dan anda lihat Maka itu tandanya Anda telah terkena subhat Anda tenah Telah terpitnah Dari perkara yang membuat anda ragu Sangking parahnya Ada orang Yang dengan entengnya Dengan gampangnya Perkara yang wajib Dia katakan Adalah sesuatu yang Sunnah Atau sesuatu yang boleh saja Ditinggalkan Apalagi perkara yang sunnah Orang yang mengerjakan sunnah Malah dianggap Orang yang Terlalu Ekstrim Orang yang terlalu Kaku dalam beragama Allah Kita hidup di jaman itu Di jaman Di mana manusia Ketika sakit Banyak ngantri Ketempat-tempat Berobatnya Tapi ketika Hatinya sakit Dia malah bisa Berkomentar Dengan gampang Mudahnya Memberikan fatwa Berpendapat Tentang suatu hukum Padahal bukan Kapasitasnya Berbicara tentang Masalah hukum Tersebut Sekali lagi Allahumustaan Kita hidup di jaman itu Kita hidup di jaman Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umat akhir jaman Rasulullah katakan Di pagi hari Di sobah Di subuh hari Dia beriman Dan dia di malam hari Malah kapir Ada orang yang Di malam harinya Dia beriman Pagi harinya Dia kapir Semudah itu Berbolak baliknya Hati kita Semudah itu Karena fitnah Yang begitu amat Luar biasa Dimana Di masa saat ini Kita dapati Orang sangat mudah Gampang Meninggalkan Solat Solat Yang jelas Dikatakan oleh Nabi kita Wajib Parduain Artinya Wajib Bagi setiap Muslim Artinya Ketika kita Tidak mengerjakannya Maka kita Berdosa Nah Tapi sangat mudah Untuk saat ini Kita dapati Mencari Orang-orang Yang dengan Gampang Entengnya Meninggalkan Solat Atau minimal Dia melalaikannya Dia mengerjakannya Dengan ogah-ogahan Atau Dia lambatkan Mengakhirkan Waktu Solat Padahal Allah Cukuplah Cukuplah Peringatan Yang jelas Dalam Al-Quran Dikatakan Setidaknya ada Surah Al-Mudathir Ya Allah Katakan Dalam surah Al-Mudathir Di antaranya Ayat 38 Sampai dengan Ayat 47 Allah berfirman Allah A'udhu Billahimina Syaitan Al-Rajim Kullu Nafsin Bima Kasabat Rahina Illa Ashab Al-Yamin Fi Jannatin Fi Jannati Yatasar Anil Mujrimin Ma Salak Bisa Qara Qalu Lam Naku Minal Musallif Walam Naku Nuta'im Al-Miskin Wakunna Nakhudu Ma'al Qa'idin Wakunna Nukattibu Biyawmitti Hatta Atana Al-Yakin Kau muslimin Yang dimulakan Allah Kita akan lanjutkan Untuk membahas Menjelaskan Ayat yang tadinya Kita bacakan Masya Allah Setelah Beberapa Jadah berikut ini Ya baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kembali Di segmen Yang kedua Nu'min Sa'ah Kita Membahas Tentang tema Penyesalan Orang-orang Yang melalaikan Salat Penyesalan Penduduk Neraka Penduduk Sakar Allah Menciptakan Hus-hus Buat orang Yang meninggalkan Salat Orang Yang melalaikan Salat Orang Yang dia Menyanyakan Salatnya Ketika dia Masih hidup Di dunia Allah Menciptakan Khusus Neraka Untuk mereka Sebagaimana Tadi kita Telah bacakan Dalam surat Ayat 38 Sampai dengan Ayat 47 Kita Jelaskan Sedikit Kullu Nafsim Bima Kasabat Rahina Di sini Dikatakan Tiap-tiap Jiwa Dia akan Bertanggung jawab Atas apa Yang telah Diperbuatnya Buatnya Angkar Ini Sebutkan Di sana Dalam surat Al-Jaljalah Ini Sebutkan Engkau Akan Melihat Dari Keburukan Yang engkau Kerjakan Kita Semua Akan Menonton Kita Semua Akan Melihat Video Apa yang Kita Lakukan Semasa Hidup Kita Di Dunia Tidak Ada Yang Tersembunyi Kebaikan Sekecil Apapun Itu Kau akan Lihat Keburukan Sekecil Apapun Itu Bahkan Dikatakan Sebesar Biji Darah Yang Kita Sering Memaparkan Pendapat Ulama Kita Tentang Biji Darah Ini Ada Yang Menafsirkan Itu Bagaikan Biji Sawi Yang Sangat Kecil Ada Juga Yang Menafsirkan Ini Bagaikan Debu Yang Kita Lihat Di Pagi Hari Ada Rumah Kita Yang Memiliki Celah Ketika Matahari Menembus Celah Tersebut Masuk Ke Dalam Rumah Dan Kita Lihat Di Sinar Itu Seperti Ada Debu Debu Kecil Yang Mungkin Tak Terlihat Oleh Mata Kita Artinya Sekecil Itu Pun Itu Akan Diperhitungkan Sampai Orang Orang Penduduk Akhirat Nantinya Mereka Semuanya Pada Panik Dia Lihat Sekecil Ini Pun Dicatatkan Dari Amal Ibadah Yang Dia Kerjakan Dari Amal Keburukan Yang Dia Lakukan Kemudian Illa Ashab Al-Yamin Illa Ashab Al-Yamin Kecuali Orang-orang Dari Golongan Kanan Siapa Orang Golongan Kanan Orang Penduduk Kanan Ini Golongan Kanan Ini Mereka Masuk Surga Di Surga Mereka Saling Bertanya Di Saling Bertanya Anil Mujerimin Tentang Orang-orang Pendosa Yang Dihukum Di Neraka Sakar Mereka Bertanya Kenapa Mereka Bertanya Kalau Emang Orang Jelas Dia Berbuat Salah Berbuat Dosa Yang Perlu Ditanya Lagi Ini Orang Yang Mungkin Dulunya Hidup Bersama Mereka Bareng Main Bersama Kerja Bersama Bergaul Yang Dia Tahu Ini Adalah Soal Muslim Mereka Bertanya Tanya Apa Yang Menyebabkan Kalian Masuk Kedalam Neraka Sakar Ini Maka Penduduk Neraka Sakar Itu Berkata Apa Kata Mereka Mereka Katakan Mereka Jawab Kami Lamp Naku Minal Musallim Kami Tidak Termasuk Orang-orang Yang Mengerjakan Salat Menjaga Salat Dan Kami Juga Bukan Termasuk Orang-orang Yang Selalu Menolong Memberi Makan Orang-orang Miskin Coba Lihat Kawan Muslimin Yang Pertama Salat Yang Kedua Memberi Makan Orang Miskin Wakunna Nakhudu Ma'al Khaidin Dan Dulu Waktu Kami Hidup Kami Berkumpul Bersenda Gurau Ber Diskusi Berkumpul Berkowar-kowar Bergosip Dengan Orang-orang Yang Mendustahkan Orang-orang Yang Mendustahkan Agama Orang-orang Yang Pasik Dan Kami Juga Gak Yakin Gak Beriman Kami Dustahkan Kami Dustahkan Yawmiddin Hari Pembalasan Dia Tidak Solat Dia Tidak Memberi Makan Orang-orang Miskin Tidak Bersodakah Dia Berkumpul Dengan Orang-orang Pasik Ternyata Berkumpul Dengan Orang-orang Pasik Saling Menceritakan Memburukan Mengejek Dalam surah lain Ada Menceritakan Mengejek Orang-orang Beriman Mengejek Orang-orang Yang Berjenggot Mencelak Orang-orang Yang Bercadar Orang-orang Yang Menjalankan Dikatakan Kadrun Dikatakan Orang-orang Yang Terlalu Jumut Dengan Agama Terlalu Monoton Dan Banyak Gelaran Yang Mereka Berikan Hati-hati Hati-hati Kalau sekarang Mungkin Tidak hanya Berkumpul Kita Berkumpul Bertatap Muka Tapi Juga Sekarang Ada Grup-grup Yang Mereka Buat Ada Facebook Ada Komentar Ada Segala Macam Artinya Jangan Sampai Kita Berkumpul Dengan Mereka Kalau Kita Tidak Mau Mendapatkan Ancaman Seperti Ketika Kita Dapati Ada Komunitas Komunitas Seperti Itu Yang Mereka Berkumpul Satu Suara Satu Pemikiran Kalau Anda Mau Bergabung Di situ Hati-hati Jangan 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 Anda Termasuk Di Dalam Tiga Di Depan Itu Tadi Karena Apa Karena Mereka Mendustakan Hari Akhir Mereka Gak Yakin Dengan Adanya Hari Akhir Mereka Gak Yakin Ada Kehidupan Setelah Kematian Sehingga Apa Mereka Berani Meninggalkan Sholat Mereka Berani Serakah Dan Tidak Mau Memberi Nafkah Memberi Sodakoh Kepada Orang Miskin Dan Mereka Berani Mencelah Mengejek Mengolok Kau Muslim Kenapa Mereka Yakin Udah Ini Hidup Ini Gak Ada Lagi Hidup Setelah Kematian Allah Mestilah Kita Lanjutkan Dengan Ada Kisah Yang Terkenal Di Negeri Yemen Tentang Seorang Wanita Yang Dia Dibakar Ketika Matinya Dalam Kuburnya Diterbakar Bagaimana Kisahnya Kita akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jeddah Berikut ini Ya baik Kau Muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Terakhir Segmen Ketiga Di Acara Nu'min Sa' Yang Kita Membahas Tema Kita Tentang Penyesalan Penyesalan Orang Orang Yang Melalaikan Atau Bahkan Meninggalkan Sholat Semasa Hidupnya Kaum Muslimin Yang dimuliakan Allah Kita Lanjutkan Kisah Seorang Wanita Gadis Ini Kisah Yang Terkenal Di Yemen Ketika Ada Seorang Wanita Yang Meninggal Lalu Dilakukanlah Prosesi Perdukipayahnya Yang Mana Dikerjakan Oleh Abangnya Ya Dikerjakan Prosesi Demi Prosesi Tahap Demi Tahap Dari Penguburannya Ketika Selesai Dikubur Tak Selang Jauh Abangnya Berjalan Berjalan Meninggalkan Pusara Adiknya Teringat Olehnya Ada Kantong Uangnya Kantong Dinarnya Yang Terjatuh Ketika Dia Menguburkan Adiknya Dia Teringat Kemudian Dia datang Lagi Kekuburan Tersebut Lalu Dia Bongkar Dia Bongkar Kuburan Itu Untuk Mengambil Kantong Uangnya Hanya Baru Sebentar Gak Lama Maka Ketika Dia Melakukan Penggalian Tersebut Tiba-tiba Saja Belum Lagi Sampai Kebawah Tapi Sudah Terlihat Olehnya Lobang Tiba-tiba Tiba-tiba Dari Lobang Tersebut Menyembur Api Dia Terkejut Dia Terperanjat Dia Menangis Sejadi-jadinya Lari Dia Lari Ke rumahnya Menjumpai Ibunya Dia Katakan Wahai Umi Wahai Umi Wallahi Demi Allah Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Adikku Dia Menangis Sejadinya Kepada Ibunya Dia Katakan Itu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Adik Atau Sudari Perempuanku Maka Apa Yang Dia Katakan Ibunya Kebingungan Melihat Adiknya Yang Menangis Melihat Anaknya Yang Menangis Bertanya Tentang Hal Yang Dia Bingung Ada Apa Dia Tanya Maka Dia Katakan Sesungguhnya Wahai Umi Aku Melihat Di Kuburan Saudariku Ketika Aku Kembali Untuk Menggalinya Mengambil Uangku Aku Dapati Keluar Api Menyembur Dari Pusaranya Dari Kuburan Yang Aku Tahu Ketika Itu Dia Lagi Disiksa Oleh Malaikat Maka Ibunya Pun Ikut Menangis Sejadi Apa Dikatakan Ibunya Wahai Anakku Aku Tidak Mencelah Ahlak Pribadi Adikmu Melainkan Hanya Satu Perkara Yang Mungkin Itu Yang Kupandang Menjadi Dosanya Yaitu Dia Sering Sekali Sering Kali Melambatkan Mengakhirkan Solatnya Mengakhirkan Solatnya Allah Akba Coba Lihat Dia Dihukum Dia Mendapatkan Azab Kubur Disebabkan Karena Semasa Hidupnya Dia Selalu Mentakhir Bukan Meninggalkan Dia Tetap Mengerjakan Tapi Dia Selalu Mengakhirkan Solatnya Tanpa Udur Sari Artinya Karena Dia Males Saja Memulai Dan Kita Tahu Orang Yang Hatinya Bersih Orang Yang Hatinya Tergantung Dengan Allah Orang Yang Dia Selalu Keimanannya Kepada Allah Tinggi Dia Bahkan Menunggu Nunggu Waktu Datangnya Waktu Solat Dia Rindu Sebagaimana Rasulullah Katakan Istirahatkan Kami Dengan Solat Ini Dan Ini Bukan Suatu Perkara Yang Isapan Jempol Belaka Tidak Banyak Kita Dapati Contoh Contoh Dari Para Ulama Para Sahabat Nabi Ada Yang Dia Dipanah Ketika Dia Lagi Solat Dia Menjaga Perbatasan Dipanah Satu Panahan Yakin Si Pemanah Ini Kalau Sudah Kena Orang Yang Dia Panah Di Atas Pos Jaganya Tapi Dia Lihat Tidak Bergeri Tetap Dia Bertegak Dia Tetap Melanjutkan Solatnya Sampai Dua Tiga Anak Panah Dia Panahkan Barulah Ternyata Karena Dia Khawatir Dia Pingsan Dia Bangunkan Kawannya Yang Lagi Tidur Maka Kawannya Heran Kenapa Tak Bangunkan Aku Dia Katakan Aku Sedang Membaca Surat Ini Dan Aku Enggan Untuk Membatalkannya Karena Dia Menikmati Solat Allahuakbar Seperti Itu Ketika Hati Kita Sudah Terkait Dengan Allah Sudah Dekat Sudah Menjadikan Bahwasanya Solat Itu Sebagaimana Waktu Waktu Kita Untuk Beristirahat Maka Kita Malah Menunggunya Bukan Malah Mengakhirkannya Sebagaimana Kebutuhan Kita Kepada Makan Minum Kita Tidak 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 Solat Merasakan Indahnya Khusus Dalam Solat Merasakan Betapa Pentingnya Solat Maka Bahkan Sampai Pada Tahapan Lebih Baik Meninggalkan Makan Minum Daripada Meninggalkan Solat Yang Lima Waktu Allah Coba Lihat Kau Muslimin Yang Sudah Kita Benar Benar Mencintai Solat Kita Sudah Benar Benar Kita Bukan Hanya Untuk Diri Kita Tapi Orang Orang Yang Ada Sekitar Kita Suami Istri Anak Saudari Sudah Kita Perhatikan Jaga Solat Mereka Bukankah Nabi Nabi Terdahulu Sampai Berdoa Kepada Allah Rabbi Ja'alni Mukimas Anak Wamin Juryati Rabbana Tuk Kepada Doa Ini yang Didoakan Diucapkan Oleh Nabi Ibrahim Dia berdoa Kepada Tuhan Minta Ya Allah Jadikan Aku Keluarga Keturunanku Orang-orang Yang Selalu Menjaga Mendirikan Salat Mudah-mudahan Kita Termasuk Dan Keluarga Kita Semuanya Termasuk Orang-orang Yang Menjaga Salat Sehingga Allah Jaga Kita Allah Allah Selamatkan Kita Di Waktu Di Saat Kita Membutuhkan Pertolongan Keselamatan Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Kepada Tuhan Majlis Subhanakallahu Subhanakallahu Mabihamdik Jadilah Ilahil Antas Tahu Farkawatu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahu 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 Subhanakallahu